Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ini masih tentang keadaan tukang ledeng hari ini Ini tukang ledeng mau sharing ya Karena lagi sepi pekerjaan Jadi kebetulan di workshop kecil ini masih ada bekas bulungan yang kebakar Ada 5 unit kompak Ini kita godot dengan harapan kita bisa ditimpang, dikilohin buat nyambung Hidup hari ini, biar dapur gak jomplang ya Ya beginilah usaha, semuanya pasti akan naik turun ya Tapi kita tetap semangat Ini masih Alhamdulillah, masih Allah masih memberi Selalu memberi rahmat ke kita ya Setelah kita tetap semangat Karena kita punya Di belakang kita ada tanggungan-tanggungan ya Beras sudah menipis di kaleng Dan telur juga udah tinggal beberapa biji ya di kulkas Belum untuk harian si buah hati yang sekolah Dan lain sebagainya, SPP dan ini itu Ya itulah Tapi jangan khawatir pemeriksa-pemeriksa harus bersabar Dan tetap semangat Sedikit punya skill Kemauan Semangat Dan bisa diajak bersama Juga Yang Gak salah penting Kita juga berteman Jadi kita banyak teman Jadi kita Maksudnya sih di Jakarta ini yang Di kota besar ini yang berputaran Uang itu sampai Leliunan ya Masa gak ada yang nyantau di kita ya Insyaallah ya Allah makanya ya Jadi jangan terlalu Suntuk Terus bersabar Tetap berusaha Itu wajib ya Ini kebetulan lagi Ada beberapa bekas Kompa kebakar yang Pas digletak-gletakin Jujur aja Tukang ledeng itu ada beberapa hal Yang kadang-kadang bisa Dijadikan duit Barang-barang bekasnya Di antaranya yang pertama itu Yang nilainya tinggi itu Tembaga bekas kulungan yang kebakar Kemudian ada kuningan Biasanya kuningan-kuningan itu Bekas tusen clap Yang kalau kita pas ganti Kita bawa bekasnya Keran-keran Yang banyak dari kuningan Dan ada beberapa item lagi Selain besi ya Besi-besi pompa Yang udah gak layak pake Digital Lego aja Yang udah gak bisa kita kanibal Ke Kompa lain Kalau kita pas nyerbisnya Masih alhamdulillah Ini begini nih Cara menggodotnya nih Jadi kita Modal pahat Sekian tim dari Pantok Pelambing Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.